Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegate Immortal Dimana episode kali ini, Wang Lin mulai mempelajari teknik rahasia negara salju Yang bisa menggerakkan patung es Rencananya sih mau bikin patung kayu buatan Wang Lin Supaya bisa hidup seperti patung es negara salju Hmm, makin gak ngotak aja tuh Kalau patung kayu cultivator anasol formation Wang Lin bisa hidup Sebagai pengingat aja kalau di episode sebelumnya Wang Lin yang memakai petaka Guntur Surgawi untuk menghabisi tetua negara salju Hal itu pun membuat heboh utusan negara Vermilion tuh Sampai-sampai membuat Wang Lin mau direkrut Namun saat itu Wang Lin lebih memilih untuk mengasingkan diri lagi Dan ketika Wang Lin keluar dari tempat pengasingannya Untuk melihat negara salju yang baru Itulah akhir dari episode sebelumnya Baiklah, tanpa berlama-lama lagi Inilah alur cerita kelanjutannya Cerita pun berlanjut dimana Wang Lin yang mulai menyelidiki Tentang keanehan para penduduk negara salju Yang kemarin rata-rata pada memancarkan aura kematian Wang Lin pun menemukan suatu hal yang ganjil tuh Dimana di negara salju sana gak ada semacam bangunan untuk para bangsawan Melainkan hanya ada kuil suci aja di masing-masing wilayah kota Yang dilindungi oleh satu kultifator kuat Anehnya mereka bukan merasa aman tuh karena dilindungi Tapi mereka malah dipaksa untuk membuat patung es Sesuai permintaan pelindung masing-masing kota Wang Lin yang pada akhirnya mulai sadar Atas tindakan keji para kultifator kuat di negara salju sana Benar-benar memanfaatkan manusia fana penduduk sendiri Untuk membentuk kekuatan militer negara Wang Lin saat itu mulai menyelidik itu Satu persatu ke bagian negara salju lainnya Dimana satu hal pasti yang tak terbantahkan Hanyalah tempat itu begitu cocok Untuk meningkatkan hukum konsepsi hidup dan matinya milik Wang Lin Wang Lin yang mulai paham tentang bagaimanakah Patung es negara salju bisa bergerak Ternyata patung buatan para manusia fana Dikirim ke kuil suci masing-masing kota Dimana kultifator pelindung kuil itu memakai semacam formasi unik Milik negara salju sana Dan membuat patung es tersebut punya kesadaran sendiri Dan jika Wang Lin bisa mempelajari formasi unik itu Kemungkinan besar Wang Lin bisa membuat seluruh patung kayu miliknya itu Punya kesadaran sendiri dan jadi senjata hidup terkuat Di tempat lain para tetuan negara salju yang mendiskusikan tentang Hong Die Kenapa dia gak balik-balik lagi tuh dari negara Vermilion Mereka saat itu sih merasa kalau ada hal yang tak beres tuh Karena udah bertahun-tahun Hong Die belum pernah pulang sama sekali Walau kecurigaan mereka hanya sebatas peraduga aja Tapi kalau tak ada kabar sama sekali dari Hong Die Takutnya sih dia udah pindah haluan tuh memihak negara Vermilion Beberapa hari kemudian Wang Lin yang mulai menyamar jadi penduduk negara salju Supaya keberadaannya tidak diketahui oleh tetuan negara sana Wang Lin pun mulai mengikuti tuh arah para penduduk ke kuil suci di sana Dan ketika Wang Lin menghampiri pelindung kuil suci bernama Sun Soyi Wang Lin pun tanpa basa-basi berkata tuh Kalau dia mau minjam sebentar tubuh Soyi itu Untuk mempelajari teknik rahasia negara salju tadi Tentu aja dengan ranah Soyi yang masih di tahap akhir core formation Wang Lin pun dengan mudahnya mengambil alih tubuh tersebut Setelah Wang Lin berhasil merebut tubuh fisik Soyi Dia pun menghampiri muridnya untuk mencari informasi tentang teknik rahasia negara salju Dari ingatan Soyi, Wang Lin melihat hal menjijikan dari masa lalunya tuh Kalau dia pernah tidur bareng murid perempuannya sendiri Yang mana Wang Lin bener-bener muak sama manusia macam Soyi ini Yang memanfaatkan kekuatan serta jabatannya untuk hal yang enggak-enggak Disini Wang Lin pun meminta murid laki-laki Soyi Untuk mempraktekkan teknik rahasia negara salju Terima kasih selamat menikmati 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 dengan metode teknik darah yang pastinya teknik tersebut cukup efektif. Setelah Wang Lin berhasil menggunakan teknik pembangkit patung dengan teknik darah terlihat Wang Lin saat itu sih menyatukan beberapa bagian pecahan klonnya Shou Yi. Entah Wang Lin mengembalikan tubuh fisiknya Shou Yi atau patung kayu yang udah bisa dihidupkan sama Wang Lin masih belum ada penjelasan. Dan setelah urusan di negara salju udah beres, Wang Lin pun otw balik ke negara Zou tempatnya berasal dimana tinggal satu tahun lagi dia baru bisa menerobos ranah Soul Formation. kemudian berika Tidak di tempat di tempat... ...tidak di tempat... Eh... Tidak... ...tidak di tempat ini... ...tidak di tempat ini... ...tidak di tempat ini... ...tidak... ...tidak di tempat ini... ...tidak di tempat ini... ...tidak di tempat ini... ...tidak di tempat ini... ...kira-kira Wang Lin... ...bakal mulus atau ada kendala... ...seperti menerobos Rananasen Sol gak? Ya mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya bakal tayang minggu depan Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye